Madrasah Alia Insan Sindikia Padang Farman Sumatera Barat Terbaik di Asia Tenggara Yang mengeluarkan bukan Republik Indonesia yang mengeluarkan adalah Negara Jepang Dia kenapa nyelayah dengan saya Ada waktu disini sekitar 10 hari Habis ditarik lagi ke pusat Itu mau menangis Hari itu juga dia tanda tangan Hari itu juga saya berangkat ke Jakarta Berarti balik lagi ke Jakarta Dengan pesawat terakhir malam Pena berapa kali hari jam 3 Dini hari hujan lebat Ibu tim perenak PKK pada saat itu Waktu saya masih aktif Telepon Di mana Pak Pati ditaruh Tidak matilah jam 3 Ditaruh-ditaruh Bantuk kodemo ditaruh-ditaruh Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketemu lagi Sahabat Insan Sindikia Dimana pun berada Hari ini Podcast kita kedatangan seorang tamu Spesial Jadi kalau istilah martabak Spesial Pake telur lengkap Lengkap semuanya gitu Hari ini kita akan membahas Romansa masa lalu Man Ichi Dalam perspektif beliau Man Ichi sekarang Tadi beliau udah diajak Keliling oleh Pak Kamat tadi Keliling Man Ichi Melihat perkembangan Man Ichi sekarang Dan tentu kita juga berharap Apa harapan beliau tentang Man Ichi ke depannya Hari ini di depan saya Bersama kita udah ada Bapak Ahli Mukni Selamat sore Pak Selamat sore Sehat Pak Alhamdulillah Lahir 1956 Tapi masih sehat sampai sekarang Alhamdulillah Mudah-mudahan kita semua Dalam lindung Allah Alhamdulillah Seluruh umat ya Selamat Sehat Diberkadi Rahmatili Allah S.W.T 66 Alhamdulillah 16 September kemarin 66 Wow Dan 66 Masih dengan power Seperti ini Amin Semuanya ini Alhamdulillah Bahkan saya pernah dengar Bapak pernah tidur Di kementerian Tidur di kementerian Bahwa untuk Supaya Ichi ini Sampai di padang Paryaman Gimana lagi saya Pak Jadi baik Terima kasih ya Pertama sekali Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Mari bersyukur Pada Allah S.W.T Ini sebarang Gada satu Nima dan Rahmat Yang diberikan Allah Dan juga Dalam hari Senin Banyak Umat Islam Yang puasa Sunat Senin Kamis Salah satunya Hari Senin ini Mudah-mudahan Disamping dalam Satu Minggu Hari yang penuh berkah Adalah Jumat Tapi bukan kita Mengingat bahkan Hari Senin Hari Senin ini adalah Hari kelahirannya Jujuan kita Nabi Besar Muhammad S.W.T Mudah-mudahan Acara kita ini Dapat berkah Ridha dan Rahmat Dapat Allah S.W.T Jadi memang Berapa hari yang lampau Saya telepon oleh Pak Kamat Sebetulnya Dia sudah mengawali Sewaktu kunjungan Pak Dirjen Pendidikan Islam Berapa hari yang lampau Dalam rangka Hari Hari Permuka Kalau saya tidak salah MTSN Man IC Se Sumatera Barat Ditempatkan di Sermaha Dan Berkasi Haji Sumber Bengkulu Dan Jambi Yang terletak di Kabupaten Badang Baryaman Jumlah peserta Pada saat itu Lebih kurang 1.860an Jadi sudah Mereka lebih kurang 2.000 Se Sumatera Barat Jadi makanya Pak Dirjen Sangat apresiasi Pada saat itu Yang Alhamdulillah Dibawa oleh Salah satu tokoh Nasional Kita Anggota DPRRI Dinda Jongkenin Aziz Beliau Boleh dikatakan Berapa bulan Dua atau tiga bulan ini Saya selalu menampingi Sebelumnya adalah Pak Sekjen Kemudian itu adalah Pak Dirjen Jadi kita Sudah di awal Oleh Pak Kamat Pak nanti Insya Allah kita Selalu kita Sudah di Wawancara Di Manisi Saya bilang Insya Allah Pak Kamat Allah jabah doa kita Karena beliau memang Dari awal Waktu Bapak menjabat Bupati juga Pak Kamat Sudah intens sekali Mau ngundang Bahkan sempat ketika Ruangan masih di ruangan sini Pak ya Ruangan sini Dan Bapak hanya hadir Beberapa waktu Karena ada acara Waktu itu Beliau Besok-besok harus Ngundang lagi Besok harus ngundang lagi Jadi itu Awalnya Dia sudah Berkasih Waning juga Dan ditindah lanjuti Dengan izin Allah Pada sore ini Jadi tentang Sedikit kita Sebelum masuk Historis Tentang Manice Tadi kita Dengan tokoh masyarakat Kemudian saya Buyung Asli kasang Tapi tokoh masyarakat Padang-Pereman Dia sangat tertarik Tadi saya bilang Dia bilang Kemanamun yang Saya bilang Ke Manice Wah Ambulah teragak Biar lah saya ikut satu Silahkan Alhamdulillah Jadi memang Historis Sedikit tentang Manice Tadi Di luar kami Sudah cerita juga Saya lupa Tapi berkesar Sekitar tahun 2008 Karena saya Wakil upati 2005 2010 Wakil ya Waktu itu masih wakil Rasanya 2008 Tapi persisnya Saya lupa Itu ada program Daripada Menteri Agama Republik Indonesia Mau bikin MBI Madrasah Bertara Internasional Yang jumlahnya Lebih kurang 18 buah Se-Indonesia Salah satu Pada saat itu Dapat adalah Kabupaten Padang-Pereman Waktu itu Saya wakil Diajak Diundang oleh Almarhum Kakak saya Tokoh kita Bupati Padang Padang-Pereman Bukati Perode Muslim Kasim Bang Muslim Mudah-mudahan kepada Allah Kita bermohon Arwah beliau Ditempatkan di surga Fidaw S.W.T Termasuk Arwah-ruah Yang telah mendului kita Silukum Muslimina Muslimat Ditempatkan di surga Fidaw S.W.T Saya sangat salut Satu minggu Dia mengurus sertifikat Sampai sertifikatnya terbit Itu yang disini Atau yang di Perimalintang Pak Yang di Perimalintang Di Perimalintang Pak Tadi sudah saya sampaikan Dia awalnya dengan stories Di sejarah ya Jadi kita sebelum masuk ke Manice Terlalu namanya adalah MBI Madrasah Bertaraf Internasional Itu adanya di Indonesia 18 buah Pada saat itu Jadi diburuhkanlah Sertifikatnya Satu minggu keluar Yaitu seluas 10 hektare Sampai hari ini Sertifikat itu masih Di Kementerian Agama Republik Indonesia Sampai hari ini Sampai hari ini Yang letak lahannya Di depan kantor Bupati yang baru Di Perimalintang Ya Sebelah kanan Kalau arah kita Ke rumah makan Uni EP Jadi dari kantor Bupati Itu jaraknya Lebih kurang Mungkin 300 meteran Sebelah kanan Itu sudah ketemu Dengan lokasi Untuk MBI Habis itu Stagnan Stagnan Lebih kurang Tiga tahunan Tiga atau empat tahun Sampai berakhirnya Beliau Habis itu beliau Maju menjadi gubernur Wakil gubernur Sama Pak Prof. Irwan Stagnan Habis itu turun Sekitar 2014 2014 Kalau saya gak salah ya 2014 2014 2014 Jadi waktu itu turun Datang Dari Kementerian Ya Mau survei lokasi Dia datang ke kantor Saya jemput ke bandara Karena saya dapat informasi Bahwa MBI Akan dengan Nama Dengan Man Insan Sindikia Dari Kementerian Kan datang Satu minggu habis itu Pas dia datang Dia telepon saya Saya jemput ke bandara Saya bawa ke kantor Dia sampaikan Waktu itu saya sudah jadi Bupati Ya 2014 Sudah ya Pertama Pertama Izin Bupati Dia kalau saya gak salah Empat orang Tapi saya lupa namanya Ke empat-empatnya laki-laki Jadi MBI Yang dulu MBI Sekarang Diganti nama dengan Madrasah Alia Insan Sindikia Yang kita singkat dengan Man IC Tapi yang dapat itu Bupati Tetap yang dapat MBI Oh tetap yang dapat MBI Tetap yang dapat MBI Yang 18 buah MBI dulu Se-Indonesia Tetap mendapat itu Oh tapi Kaupatannya boleh beda-beda Misalkan kalau saya dengar dulu kan Ada Ada Mas Raya Ada pasaman juga Yang untuk Man IC Ini dulu Pak Siapa nama adiknya Najib Pak Najib Itu Pesisir Selatan Dengan Mas Raya itu Menyusul setelah Man IC keluar Waktu MBI tidak Waktu MBI cuma satu Padang Preman Enggak ada Enggak ada Dua Enggak ada tiga Dua aja enggak ada Oh berarti ketika mereka dengar Akan ada Man IC Mereka maju Nah Jadi kalau awalnya Cuman satu-satunya MBI itu Diputuskan langsung Di Padang Preman Oh Nah waktu itu Dia datang Saya layani Dengan baik Pak kita mau survei Habis itu Saya Sambut secara resmi Ibu dari Bapak Penas Acara di kantor Di depan kantor Di jalan itu Akhirnya kita buka tenda Karena saya lupa Bukan Buk Seri Muleni Jadi saya lupa Anda dari Bapak Penas Kalau Buk Seri Menteri Keuang Jadi dia enggak suka Formal-formal Akhirnya tenda kita buka Dia duduk di kursi-kursi Biasa aja Jadi setelah dia lihat Ini enggak mungkin ini Pak Putri dilanjutkan Coba cari lokasi lain Itulah kita putar-putar Kumpulkan Elkam Nini Mama Limulama Maka dapatlah informasi Ada Tanah Negara disini Oh Waktu itu saya hubung Pak Wali Negeri Saya hubung Pak Caman Yaitu Elkam Nini Mama Semuanya Bahwa ada Rencana Mau bangun Man Insan Cendekia Ini Hanya saya bilang 18 di Indonesia Sayang Kalau ini lepas Tapi Alhamdulillah Allah beri Niman Direspon sangat oleh Pak Wali Negeri Dan tokoh masyarakat Ini Mama Semuanya Bunda Kandung Lapau Warung yang di depan sana Sangat juga merespon Saya jam 2 malam Iya Yang Yang sebelah kiri Sebelah kiri Sebelah kiri Jadi saya enggak kenal waktu Siang malam hujan panas Ya Sekalap Jadi Kita berangkat ikhlas Itu Waktu itu survei Di survei Tiga Itu karena sudah Diganti nama Dari MBI Insan Cendekia Insan Cendekia Pertama disurvei Padang Pak Eman Saya kawal Lebih kurang 2-3 hari Habis itu Itu ditemani langsung tuh Pak Bapak yang temani langsung Saya temani langsung Selama dia di Padang Pak Eman Saya temani langsung Habis itu Kita fasilitasnya Dengan Kendran Habis itu Dia Survei juga Pisi Selatan Habis itu Survei juga Dama Seraya Sampai dia kembali Ke Jakarta Nggak pernah lepas Dari pantauan saya Nggak pernah lepas Bagaimana ini Jadi Waktu Dia mau berangkat Ke Jakarta Kembali Waktu itu Saya sampaikan Pak Eri Saya lupa Nama dia Bagaimana Pak Ketua Dari tiga Kabupaten yang survei Untuk Manci Saya belum bisa Memastikan Pak Bupati Izin Keputusan Adanya dengan Pak Menteri Dengan Pak Dirjen Dengan Dirjen Pendis Dengan Pak Menteri Tapi rasanya Peluang sangat besar Daripada Dibandingkan Yang dua lagi Karena saya dapat informasi Pada satu yang Di BCC Selatan Itu diberikan Oleh Almarhum Mudah-mudahan Beliau Di sempat juga Surgau Di Loh Subhanatala Kakak saya Itu sudah batas Dengan Bengkulu Oh sudah jauh Jadi sudah batas Dengan Sudah dekat Dengan ke Bengkulu Jadi Apalagi Dia Mas Raya Itu saja Jadi dia bilang Oleh Pak Eri itu Insya Allah Rasanya Di Padang Pariman Saya bilang Rugi Kalau tidak Di Padang Pariman Pak Tolong sampaikan Dengan Pak Dirjen Dengan Pak Menteri Karena Jaraknya Dari Bandara Insya Allah Kalau jadi Kemani Itu saya Sampai Saya rasa Paling lemah 15 menit 15 menit Sampai Bandara Dari Bandara Dia bilang Izin Pak Pati Saya ambil waktunya Tadi tanpa Setahu Pak Pati Memang lebih kurang 15 menit Di atas mobil Pak Pati Sampai ke lokasi Sintuk Untuk Tobogadang Itu sekitar 15 menit Jadi kesimpulan Kami akan Merapatkan Jadi waktu itu Saya giring terus Setiap saat Saya ke Jakarta Kita mau Pak Dirjen Kita mau Pak Menteri Waktu itu Kalau saya Tengah salah Masih Pak Sudia Dan Mali Kesimpulan Tim memutuskan Ditempatkan Di Padang Pariman Habis itu Saya stagnan Ini kurang satu minggu Enggak ke Jakarta Begitu Saya ke Jakarta Hari Senin Kalau saya gak salah Sama juga dengan hari ini Itu Maaf Hari Kamis Kamis saya datang Pak Dirjen Saya sampai disana Sekitar Abis Zuhur Pak Dirjen Lihatkan Bapati Mohon maaf SK dari Pak Menteri Sudah keluar Yang dapat Lokasi Manis Itu dapat Padang Pariman Karena semua 18 MBI Ke 18 nya itu adalah Tetap yang dapat MBI itu Yang dapat Manis Tapi Yang salah adalah Saya Kata Pak Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Negama Karena surat Ini sudah 2 hari Dilaci saya Surat Pak Menteri ini Tahu-tahu Tadi Jarak Lebih kurang 2 jam Ada Ketusan Pak Gunur Dengan Kakan Wil Pak Ismail Pada saat itu Mengantarkan surat Rekomendasi dari Pak Gunur Supaya Manisian Jendikia Ditempatkan Di Kabupaten Pesir Selatan Oh Tentu Pada saat itu Ya Emosi tidak Tentu Tapi SK nya Sudah ada Pak ya Bahwa surat keputusannya Sudah ada di Padang Preman Sudah ada Waktu itu Sudah ada Tapi Pak Dirjen Terlambat Mengirim Jadi surat ini Belum dikirim SK Pak Gunur Masuk Ini masalahnya Tapi kalau sudah di jalan Sudah sampai Kan berarti Sisi jalan Dia tidak ada masalah Jadi surat itu Dia terima Sempat juga Pak Dirjen Lihatkan Kepak Kakan Wil Sama adik Saya seperti yang lucu Sekarang staff Ahli ya Ini suratnya Tapi Saya terlambat Mengirim Tapi kan ini Sudah ada rekomendasi Lebih kurang satu jam Saya balik lagi ke Padang Hari itu juga Hari itu juga Balik lagi ke Padang Saya temui Almarhum Bambu Selengkasim Saat itu dia menangis Rinda Rinda tahu Hubungan saya Hubungan Abang Saya tidak masuk Karena itu Rinda kan Orang dekatnya Pak Gunur Saya langsung Mengendap Pak Gunur Pak Prof Irwan Pak Teno Sorry Kalau saya Sekitar Jam 5 Masih hari Kamis itu Ya Masih hari itu Dia bilang Pak Gunur Izin Tadi saya Barusan di Jakarta Rekomendasi Dari Pak Menteri Melalui Dirjen Pendidikan Islam Telah keluar Manisya Itu di Berang-berangman Cuman Pak Dirjen Pendidikan Islam Telah mengakui Kesalahannya Karena surat tersempat Dua hari Dilacinya Rekomendasi Bapak masuk Untuk Memintakan Kepada Pak Menteri Supaya Manisya itu Ditempatkan Di Pesisir Di Padidjen Tidak keberatan juga Memberikan SK Pak Menteri Karena bersyarakat Surat Bapak Jadi kalau bisa Pak Gunur Saya bilang Surat di tarik Mohon maaf Pak Gunur Tidak Suratnya bukan ditarik Tapi kalau bisa Pak Gunur Dibikin Dibikin Rekomendasi Baru Kalau bisa Jangan Ditentukan Lokasinya Mungkin Bapak dan Ibu Yang saya hormati Insya Allah Dimuliakan Allah Orang Sumatera Barat Karena Anda Rantau Tahu Kedekatan saya Dengan Pak Gunur Sumatera Barat Periode 2010 2020 Pak Prof Irwan Kadang-kadang Dalam rapat Akhir Sekalang Saya Sampaikan Saya 19 Bupati Wili Kota Paling dekat Dengan Pak Lim Tapi Saya Kalau Kritik Saya Kritik Dibikin Umat Pak Gunur Izin Pak Gunur Mohon Maaf Kalau bisa Rekomendasinya Diganti Kalau Bahasa Bapaknya Ya Pak Bapak Atur Selam Bapak Isinya Kalau Isinya Pak Gunur Tentu Pak Gunur Lebih Tau Di Dimanalah Ilmu Saya Pak Gubernur Guru Besar Profesor Doktor Anggota DPR Dua Tiga Kali Perode Saya Apa Ilmu Saya Cuma Kalau Pak Gubernur Berkenan Mungkin Isi Surat Dokomendasinya Kenapa Gubernur Bukan Gubernur Perisir Selatan Dalam Gubernur Sumatera Barat Jadi Intinya Pada saat itu Hampir Setengah Mendiktikan Jadi Isinya Pak Bapak Gubernur Memohon Kepada Pak Menteri Terserah Dari Tiga Keputusan Kota Ini Tapi Sumatera Barat Jangan Lepas Karena Gubernur Gubernur Sumatera Barat Bukan Gubernur Perisir Selatan Tapi Kalau Ditunjuk Di Padang Paraman Atau Ditunjuk Di Perisir Selatan Atau Masraya Malah Saya Kan Pak Gubernur Gubernur Perisir Selatan Pak Gubernur Sumatera Barat Lain Pasal Pak Bupati Yang Berkomendasi Waktu Waktu Dia Ketawa Pak Bupati Atur Selam Baya Jadi Yang Panggil Segda Betul Juga Disampaikan Pak Bupati Ini Bikin Suratnya Hari Itu Juga Dia Tanah Tangan Hari Itu Saya Berangkat Ke Jakarta Berarti Balik Lagi Ke Jakarta Dengan Pasawat Terakhir Malam Dari Jakarta Balik Ke Padang Menemui Pak Gubernur Malam Balik Lagi Ke Jakarta Alhamdulillah Besok Besok Siangnya Hari Jumat Ya Jumat Besok Itu Saya Antarkan SK Dengan Pak Gunur Pak Gunur Bilang Bupati Ini SK Pemintri Iya Pak Gunur Masa Kemarin Saya Tanah Tanganan Rekomendasi Sudah Keluar Sekali Belajar Saya Dengan Bagaimana Mengurus Rekomendasi Izin Pak Gunur Kami Sambil Ketawa Sambil Ketawa Izin Pak Gunur Dari Awal Pak Gunur Sudah Bilang Dengan Saya Bawa Pak Menteri Orang Dekatnya Pak Gunur Terlepas Daripada Orang Dekatnya Pak Gunur Pak Surya Darmali Menteri Agama Republik Indonesia Enggak Mungkin Seorang Kepala Daerah Memalsukan Tanda Tangan Menteri Betul Masa Bupati Padang Padaman Memalsukan Tanda Tangan Menteri Agama Saya Bupati Belajar Saya Dengan Pupati Bagaimana Mengguide Dana Untuk Pembangunan Padang Padaman Saya Belajar Dengan Pupati Bagaimana Cara Mengguide Dana Luar Biasanya Kita Inilah Saya Singkat Histori Nyaman IC Begitu Keluar Rekomendasi Kita Mulai Sosialisasi Habis Itu Alhamdulillah Tadi Tadi Cercara Dengan Pak Kemudian Mudah Mudahan Usia Beliau Sekarang Sudah 63 Tahun Allah Sehatkan Beliau Saya Semenjak Kuliah Tahun 77 Sampai Hari Ini Panggil Beliau Ayah Dua Kali Perude Gubernur Sumatera Barat Pernah Direktur Semen Padang Pernah Ketua Umum PCSI Dua Kali Perude Menyanyi Menteri Bapak Lieutenant General Insinyur Haji Azor Anas Waktu Saya Telepon Dia Sangat Mengpresiasi Bapak Berjuangkan Bahwa Tanah Yang Direncanakan Untuk Man Insan Cindikia Yang Di Negeri Sintuk Tobol Gadang Itu Itu Pesawat Pertama Sekali Mendarat Di Sumatera Barat Zaman Jepang Jadi Pesawat Jepang Mendarat Disini Itu Dan Tanah Negara Dan Saya Berapa Kali Goro Disana Sewaktu Sekolah Di Sempeda Sembah Jadi Jasa Bilau Sangat Besar Dia Berapa Kali Goro Disini Waktu Masih Zaman Jepang Waktu Dia Sempeda Sembah Goro Disini Dipintah Jepang Untuk Membersihkan Landasan Pasu Itulah Dan Saya Ceritakan Dengan Pak Wali Negeri Dengan LKM Semua Tokoh Masyarakat Menyadari Bahwa Ini Dulu Memang Bandaranya Jepang Jadi Inilah Histori Secara Singkat Habis Itu Dalam Berjalan Almarhum Tokoh Nasional Asal Sumatera Barat Wabil Khusus Piaman Lawe Mantan Kajakun Saya Panggil Bunda Dengan Dia Pak Sire Arief Waktu Itu Ada Adiknya Disini Pimpinan Pak Henry Di BNI Terakhir Dia Saya Dengar Kakak Newil BNI Di Sumatera Selatan Kakak nya Sakit Mendadak Stroke Dia Punya Beberapa Usaha Di Bogor Dia Telepon Saya Damping Ke Bogor Saya Sampai Malam Di Bogor Baru Nyampai Tau-tau Pagi Ucok Telepon Dah Saya Besok Pagi Kem Isan Sendik Saya Minta Udah Hadir Karena Ini Sangat Penting Sekali Saya Kejar Lagi Di Bogor Ke Balik Lagi Di Bogor Itu Memang Sudah Berapa Minggu Balik Di Bogor Setelah Selesai Masih hidup Dia Tanya Ajar Dengan Dia Begitu Ketimu Disini Dia Cerita Saya Enggak Berani Ceritakan Pihawancara Ini Udah Selesai Cok Udah Kembali Lagi Ke Bogor Karena Adiknya Dabasir Erif Enggak Sadar Diri Sakit Stroke Mendadak Ini Enggak Berapa Hari Setelah Dia Meninggal Jadi Inilah Histori Singkat Tentang Madrasah Aliyah Insya Cendikia Internasional Di Ranah Minang Di Padang Kebanggaan Ranah Minang Ranah Dan Itu Yang pertama Kalau Saya Lihat Sekarang Alhamdulillah Ini Udah Berapa Lama Terakhir Bapak Ke sini Tahun 2000 Ya udah Lama Pak Kaman Sebentar Dalam Tahun Ini Kita Ke Ke Februari Saya Ke Ke Asar Magrib Saya Di Sini Dengan Pak Zul Ultimate Pada Sain Itu Saya Tertarik Sampat Mengeluarkan Mata Keluhan Masuk Sangat Positif Dari Pak Kam Dan Nanya Ada 20 Milyar Dari Obot Yang Tahun Depan Dari PPN 2001 SPSM 21 Kemarin 2001 2002 Itu 20 Milyar Tidak Terilisasi Karena Tidak Ada Tanah Lagi Jadi Dia Bilang Ada Sekitar 15 Hari Pak Perti Dana Dengan Saya Abis Ditarik Lagi Pak Kementerian Wah Keluari Mata Saya Datang Sini Ceritakan Itu Waduh Sedih Sini Padahal Tanah Ini Kita Bikin Penyataan 10 Hektar Real Dibangun Baru 3 Hektar Tinggal Lebih kurang 6 Hektar Lagi Kalau Kita Sedihkan 7 Hektar Lagi Insya Allah Pak Kamal Saya Jujur Dia Ketemu Dengan Saya Dua Beradik Awalnya Di Jambi Saya Lupa Allah Beri Penghargaan Waktu Saya Dengan Pak Presiden Tapi Di Jambi Dia Waktu Tuh Kamal Kamal Di Jambi Saya Datang Lebih awal Satu Harian Karena Ngin Ketemu Dengan Dia Karena Kita Baru Membangun Bagaimana Istoris Man Isya Di Sana Wah Enggak Seperti Di Sumatera Barat Pak Kalau Di Sumatera Barat Bapak Bisa Bantu Pindahkan Saya Wah Saya Enggak Punya Kemampuan Alhamdulillah Saya Sangat Sangat Luar Biasa Maka Januari Kemarin Habis Sholat Ashar Seperti Maghrib Dia Lihatkan Di WA Itu Kita Terbaik Di Asia Tenggara Yang Mengeluarkan Jepang Itu Nauz Luar Biasa Itu COVID-19 COVID-19 Itu Madrasah Aliyah Insan Sindikia Padang Farman Sumatera Barat Terbaik Di Asia Tenggara Yang Mengeluarkan Bukan Republik Indonesia Yang Mengeluarkan Negara Jepang Alhamdulillah Ini Persasi Yang Sangat Luar Biasa Mudah Mudah Kita Bermohon Kepada Allah Allah Jawa Doa Kita Desehatkan Dua Allah Selamatkan Semua Umat Di Kehidupan Kita Sangat Berharap Lebih Baru Baru Ini Saya Dengar Kita Juara Dua Nasional Juara Dua Nasional Lomba Matematik Lomba Fisika Ini Luar Biasa Dan Ini Saya Dapat Informasi Dari Semuanya Malah Ada Katanya Yang Diterima Diri Akpol Akpol Tanpa Ates Itu Alhamdulillah Sangat Luar Biasa Karena Kita Persyaratan Masuk Aja Harus Afisial Kurang Lima Jus Berapa Saya Mendaftar Ini Sangat Luar Biasa Di Prestasi Jadi Histori Secara Singkat Seperti Yang Softar Rakan Tadi Dan Perkembangannya Alhamdulillah Terbaik Di Acetenggara Juara Dua Nasional Dari Lebih kurang 2110 Kalau Saya Enggak Salah Di Indonesia Itu Kita Berada Pada Urutan Masuk 50 Besar Itu Prestasi Yang Sangat Luar Biasa Di Sumatera Barat Kita Nomor Satu Untuk Provinsi Kita Nomor Satu Dan Di Nasional Kita Nomor 50 Itu Naik 20 Peringkat Dari Tahun Kemarin Tahun Lalu Kita 70 Sekarang 50 Dan Target Kami Kedepan Memang Di bawah Bimbingan Pak Ahmad Dan Lain-lainnya Kita Maju Kesidaknya 20 Besar Tahun Depan Kita Naik Ke 20 Besar Amin Coba Dari 2110 Coba Alhamdulillah Tidak Gampang Mendapatkan Itu Bener Saya Tadi Bersyukur Depan Allah Sangat Memang Apresiasi Pak Ahmad Seluruh Bapak Dan Buk Guru Semudahan Yang Kita Lakukan Selama Ini Bermanfaat Karena Apabila Meninggal Anak Cucu Adam Maka Terputus Selain Mau Buang Kecuali Tiga Perkara Ilmu Yang Merfaat Doa Anak Insya Ini Makanya Rida Allah Terima Terima Sering Sampai Sampai Masyarakat Baik Formal Mampu Tidak Formal Sampai Detik Ini Kadang Kadang Saya Bila Sudah Diberi Kelebih Lai Allah 80 Mobil Peribadinya Duduk Di Warung Disampaikan Oleh Orang Pak Itu 86 Guru Adis Sahabat Bertanya Siapa Yang Diragai Rasulullah Ibumu Siapa Lagi Rasulullah Ibumu Siapa Lagi Rasulullah Ibumu Siapa Lagi Rasulullah Gurumu Di Satu Sisi Orang Tua Laki Laki Kita Saya Tidak Ulama Dapat Guru Dari Ulama Di Satu Sisi Orang Tua Laki Laki Kita Hampir Sama Dengan Guru Karena Ibu Tiga Kenapa Bapak Enggak Dua Ini Agama Ini Pakai Logika Karena Sahabat Bertanya Rasulullah Saya Ulang Lagi Tiga Ibumu Siapa Lagi Rasulullah Bapak Siapa Lagi Usaha Gurumu Kenapa Bapak Enggak Dua Jadi Satu Sisi Kalau Pribadi Saya Mengatakan Di Sisi Allah Nilai Seorang Bapak Dengan Guru Hampir Sama Hanya Allah Yang Tahu Jadi Jangan Diabaikan Jadi Sangat Mulialah Tugas Seorang Guru Tidak Tapi Sangat Mulialah Tugas Seorang Guru Itu Selama Ilmu Terwafat Mudah-mudahan Saya Sangat Apresiasi Dan Selalu Memimpin Bangsa Dan Negara Yang Sangat Kita Cintai Dan Kita Banggakan Harapan Kita Kedepan Jelas Menjadikan Man Insan Cindikia Padang 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 Ini Adalah Man Insan Cindikia Terbaik Di Asia Tenggara Dalam Semua Aspek Dalam Bintuk Yang Positif Di Bawah Rida Allah Subhanahu Ta'ala Mudah-mudahan Allah Jebah Doa Kita Pak Khamat Dan Bapak Semuanya Tentu Saya Sampai Hari Ini Tetap Berjuang Mudah-mudahan Pak Khamat Tadi Saya Sempat Juga Keluar Jadi Dia Tetap Sangat Luar biasa Mengajukan Ke BPNAS Supaya Dianggarkan Lagi 2023 Kalau 2022 Kemarin Terrealisasi Itu Pak Khamat Tidak perlu Lagi Mungkin Surat Sampai Tanah Sepulieta Itu Akan Siap Sedih Jadi Tadi Saya Bercanda Dengan Bu Yung Keponan Berkompetisi Sehat Manisan Jendikia Tidak Bisa Dikatakan Kalah Dengan Politeknik Bersaing Antara Manisan Jendikia Dengan Poli Bersaing Kalau Tanah Ini Tersedia Sepulietar Saya Bila Satu Sisi Bisa Tinggal Pembangunan Politeknik Jadi Inilah Nihimat Dan Rahmat Allah Untuk Padang Padaman Khusususnya Umumnya Ranah Minang Yang Sangat Kita Cinta Untuk Itu Kita Mengajak Dan Mengimbau Silu Lapisan Masyarakat Ranah Narantau Mari Kita Peduli Dengan Pendidikan Yang Sangat Kita Cinta Di Daerah Kita Padaman Sumatera Barat Yang Sangat Kita Cinta Yang Terbanggakan Mudah-mudahan Semua yang Kita Lakukan Ini Dinilai Merupakan Ibadah Amin Ya Rabbah Amin Karena Bapak Awalnya Guru Pendidik Awal Dibengkulu Dibengkulu Dulu Saya guru Tahun 82 Pertama Mengajar Di Sembahan Negeri Teluk Kuantan Oh Kuansing Sekarang Kuansing Pada saat itu Masih Masih Masuk Rengat Gaji Pokok Saya Rp22.120 Tahun 82 Jadi Saya masih Ingat Gaji Pokok Saya Rp22.120 Pak Amat Itu Gaji Pokok Pada saat itu Diberulang Itu Dari Pariaman Ke Teluk Kuantan Di Teluk Kuantan Kalau kita Kalau sekarang Ibu Kota Sudah Pindah Ke Kiri Arah Kanan Arah Kita Ke Pekan Baru Kalau Dari Sini Kita Sembang Temu Sepang Tiga Belok Kiri Arah Ke Pekan Baru Tetapi Kita Sembanya Yang Kalau Dari Sini Dari Lebuk Jambi Sebelum Masuk Sebelah Kiri Dekat Pasar Teluk Kontan Temam Makam Pahlawan Kalau Masuk Waktu itu Saya STO Berintegrasi Keikip Tahun 70 Olahraga Jadi Waktu itu Paling tinggi Cuman D3 Jadi 86 Saya Ambil 85 Saya Ambil S1 86 Pen Pen Tujuh Selesai Saya berhenti Saya berhenti Karena Saya Mau Jadi Dosen Di Universitas Bengkulu Dia Rupanya Waktu itu Rektor Universitas Negeri Bengkulu Pak Profesor Sokoco Dari IPB Saya Terlambat Dua Hari Begitu Sampai Rupanya Berkas Sudah Dikirim Ke Jakarta Dia Sampakan Pali Saya Sangat Butuh Bapak Bapak Tapi Sayang Berkas Sudah Dikirim Jadi Pada Saat Itu Saya Ikut Lagi Tes PNS Diterima Jadi PNS Mengajar Di Istim Bengkulu Di Padang Rapan Disamping Itu Menjadi Ketua Jurusan Olahraga Di Universitas Profesor Dr. Hazairin Unihas Disingkat Dengan Unihas Jadi Profesor Dr. Hazairin Itu Adalah Putra Bengkulu Yang Pertama Sekali Menjadi Guru Besar Di UI Itu Jadi Namanya Unihas Unihas Itu Bisa Sampaikan Pada Saat Ini Banyak Orang Tidak Tau Ya Profesor Dr. Hazairin Itu Orang Bengkulu Yang Pertama Sekali Menjadi Guru Besar Di Universitas Indonesia Jadi Saya Lebih Kurang 5 Tahun Menjadi Ketua Jurusan Di Unihas Itu Di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Kembali Ke Pariaman Tahun Kembali Ke Pariaman Kampung Dalap Sekitar Di bawah Tahun 2000 98 Kalau Saya Enggak Salah 88 Tapi Kenapa Jadi Kita Dari Tahun 80 An Mungkin Berkat Kita Bersama Jadi Saya Tapi Jangan Contoh Jangan Contoh Bisa Dicontoh Dalam Bintu Yang Jadi Saya Pengusaha Di bidang Jasa Konstruksi Berintinya Saya Jadi Wakil Bupati Saja Karena Tidak Boleh Lebih Kurang 30 Tahun Saya Mengeluti Jasa Konstruksi Jadi Saya Memborong Di Bengkulu Ada Memborong Di Palembang Kalau Sematera Barat Lebih Kurang 25 Tahun Saya Putar Sematera Barat Di Tiap Hari Tidak Kenal Waktu Malah Waktu Dinas Di Bengkulu Saya Senin Selasa Rabu Ngajar Rabu Sudah Persiapan Untuk Pulang Ke Padang Jadi Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Saya Di Sumatera Barat Mengeliling Kerja Sampai Ke Pasaman Pasaman Barat Masih Masuk Pasaman Masraya Masih Masuk Si Junjung Saya Mutar Ini Tiap Hari 30 Tahun Lamanya Saya Sampaikan Dengan Anak Saya Dengan Generasi Muda Hidup Ini Jangan Dia Senang Coba Bayangkan Membawa Mobil Sendirian Dari Bengkulu Ke Paryaman Setiap Minggu Lebih Kurang 6 7 Tahun Lamanya Siapa Yang Mampu Itu Dan Di Sumatera Badan Lebih Kurang 25 Tahun Sendirian Kalau Bahasa Kemana Kan Bu Bu Yung Indok Samang Awak Pelaksana Awak Sopir Awak Tapi Dikana Berusaha Ikhlas Alhamdulillah Tidak Pernah Allah Melindungi Tidak Penah Satu Kali Saja Ban Saya Pecah Jalan Tidak Penah Selama Lebih Kurang 8 Tahun Coba Bayangkan Berarti Bapak Ada Kesamaan Dengan Pak Kamar Sama Kalau Dari Cerita Tadi Sama Sama Orang Sumatera Barat Lama Berkarir Di Luar Sumatera Barat Kembali Ke Sumatera Barat Untuk Menjabat Untuk Memperbaiki Atau Membangun Secara Bersama Di Bidang Pendidikan Kalau Bapak Di Pemerintahan Dari Runtutan Ceritanya Tadi Karena Beliau Orang Meninjam Orang Bukit Tinggi Berlambah Berkarir Di Jambi Balik Lagi Kesempatra Barat Untuk Di Manici Ini Ada Kesamaan Karena Kepedulan Kampung Kita Buktikan Karya Bilo Alhamdulillah Terbaik Di Sya Tenggara Dan Terbaik Nasional Amin Pak Terakhir Apa Harapan Terbaik Padang Pariaman Ini Pak Kedepannya Kedepan Harapan Kita Tadi Sebetulnya Sudah Saya Sampaikan Saya Mengajak Menyimbau Seluruh Lapisan Masyarakat Ranah Dan Lentau Bukan Marwah Padang Pariaman Saja Marwah Sumatera Barat Karena Seperti Yang Kita Utarakan Dari Awal Tadi Jangankan Sumatera Barat Di Indonesia Dari 34 Provinsi Adanya Berapa 23 Coba Bayangkan Dari 34 Provinsi Adanya Man Ini Dalam Marwah Sumatera Barat Jadi Untuk Itu Kita Sangat Berharap Bagaimana Tanah Yang Nah Itu Yang Mau Saya Tanya 10 Hektar Baru Ada 3 Hektar Pak Kamat Sudah Menangis Dananya Ditarik Siang Malam Mengurus Jarang Juga Kepala Sekolah Seperti Ini Turun 20 Miliar Sayang Buat Saya Menangis Dia Terkenal Penyelayah Dengan Saya Ya Ada Waktu Disini Sekitar 10 Hari Habis Ditarik Lagi Ke pusat Itu Maha Menangis Disini Sekitar 15 Hari Kita Dikas Dia Karena Tanah Tidak ada Ditarik Lagi Nah Setulah Kalau Ada Tanah Pada Itu Mungkin 2023 Ini Bisa Dua Kali Lipat Itu Iya Nah Ini Barangkali Harapan Kita Kedepan Saya Mengajak Mengimbau Seluruh Lapisan Masa Kat Tanah Dan Tau Mari Tanah Yang 10 Hektar Yang Sudah Kita Bikin Tertulis Ini Betul Terujud Dalam Waktu Tidak Terlalu Lama Supaya Insya Allah Manisan Cendekian Seperti Yang Kita Diskusikan Tadi Insya Allah Jawa Doa Kita Terbaik Pertama Kalau Perlu Di Asia Tenggara Insya Di Republik Indonesia Yang Sangat Kita Cintai Ini Bagaimana Pak Kamat Siang Malam Mencari Dana Dana Sudah Turun Tapi Bagaimana Mengudilisasikan Tanah Sepasar Kore Api Seja Tidak Bagaimana Mengudilisasikan Jarang Sejujur Jarang Kepala Sekolah Saya Tahu Saya Yang Sekian 10 Tahun Di Dunia Pendidikan Sekarang Kuan Sing Habis itu Pindah ke Bengkulu Habis itu Pindah ke Sembah 10 Padang Pindah ke Sembah Ke Penalam Disanalah Allah Berangkatkan Kita Ketemu Dengan Kakak Saya Almarhum Saya Waktu Sedang Mengerjakan Bendungan Jembatan Yang Di Dekat Pasar 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 Pendangan Kan Sebelah Kiri Lewat Pasar Pasar Bendungan Itu Yang Diafesiasi Sampai Hari Ini Bupati Sekarang Pasar Tribur Coba Lihat Sudah Lebih Kurang 30 Tahun Bupati Dulu Bangun Tanya Kakak Saya Air Menetes Satu Tetes Saja Sampai Hari Ini Tidak Ada Itu Air Air Sampai Kampar Ada Bendungan Sekitar 10 Kilo Ke Atas Coba Dicanalah Allah Bertemukan Saya Ada Pesta Malam Saya Datang Saya Cari Dazam Rain Kakak Saya Jadi Dibilang Almarhum Bang Bang Dia Panggil Saya Besok Kita Ketemu Di Rumah Yang Bisa Istoris Tentang Allah Angkat Dajar Kita Kira Nah Politik Ya Harapan Kita Seperti Yang Dina Bilang Tadi Mohon Sangat Dari Bu Hati Yang Paling Dalam Lebih Lebih Saya Disamping Pak Kamat Saya Sering Diskusi Dengan Produski Lebih Khusus Kalau Masalah Tanah Ini Dengan Doktor Haji Abdir Diyunas Sebanyak Ini Amal Ibadah Kita Di Dunia Ini Salah Satu Yang Tidak Pernah Putus Adalah Amal Ibadah Dari Tanah Lebih Kalau Contoh Ini Misalnya Saya Punya Tanah Terus Tanah Saya Wakafkan Saya Infatkan Tahu-tahu Pak Kamat Diberi Kelebihan Rizki Dia Bangun Masjid Di Tanah Yang Saya Infatkan Tahu-tahu Adik Saya Buyung Masjid Ini Sudah Jalan Lebih Kurang 50 Tahun Adik Saya Buyung Diberi Kelebihan Rizki Yang Sangat Luar Biasa Dia Datang Selalu Masjid Dia Kumpulkan Pengurus Masjid Pak Ini Masjid Kita Sudah Ketinggal Sudah 50 Tahun Dulu Pak Buah Saya Bikin Lebih Bagus Daripada Ini Apa Kata Masyarakat Coba Pak Buyung Bikin Perencananya Persantasi Kan Kalau Lebih Bagus Pak Buyung Tenggung Jawab Saya Tenggung Jawab Kata Dik Buyung Sampai Buka Kunci Itu Amal Ibadah Selama Amal Ibadah Yang Dibangun Pak Masjid Itu Amal Ibadah Mengelir Dari Tapi Begitu Masjid Itu Dibuka Abis Dibangun Oleh Buyung Maka Amal Ibadah Tapi Yang Tanah Yang Punya Tanah Ini Selagi Itu Dimanfaatkan Sampai Akhir Zaman Amal Ibadah Tidak Pernah Putus Ini Saya Anggap Dawah Jadi Itu Bedanya Jadi Wakaf Tanah Itu Dengan Wakaf Fisik Itu Bedanya Kalau Wakaf Fisik Itu Tidak Dimanfaatkan Lagi Dikanti Oleh Orang Yang Mengganti Seperti Teripak Kamat Dengan Buyung Itu Malibadah Berpindah Tapi Kalau Yang Punya Tanah Yang Mewakaf Itu Selagi Tanah Dimanfaatkan Sampai Akhir Zaman Insya Allah Malibadah Tidak Terputus Dengan Izin Dari Allah Saya Beri Ilmu Pada Sering Diskusikan Kemarin Mulut Nabi Di Kan Saya Diminta Juga Tapi Karena Yang Datang Jadi Saya Malu Juga Jadi Dia Sampai Materi Apa Kata Doktor Haji Ya Ingat Saja Tanah Itu Tanah Itu Malibadah Tidak Terputus Selagi Dimanfaatkan Berbeda Dengan Gedung Yang Kita Bangun Kalau Gedung Kita Buka Itu Malibadah Terputus Tapi Kalau Tanah Itu Dia Bangun Di sana Misjid Selama Yang Punya Tanah Itu Dimanfaatkan Tanah Amal Ibadah Tidak Pernah Putus Begitulah Mengajak Mengimbau Seluruh Masyarakat Anah Dantau Khusus Padang Padaman Keluhan Yang Disampaikan Tanah Yang 7 Hektar Lagi Saya Sudah Semenjak Itu Sampai Tetap Berupaya Terus Bagaimana Yang 7 Hektar Insya Allah Dalam Mereka Dekat Ini Bisa Kita Cari Solusinya Mau Dukung Masyarakat Dana Akan Turun Kalau Ada Sertifikat Kita Serahkan Kepada Pak Kamat 7 Hektar Insya Allah Aku Yakin Saya Bisa Teriliuran Dan Akan Turun Melengkapi Dengan Luas Areal 10 Hektar Seperti Yang Kita Janjikan Seperti Tanah Yang Untuk MBI Yang Sampai Hari Ini Masih Terletak Di Kementerian Amin Amin Mohon Sangat Mohon Sangat Mohon Sangat Dari Lubu Hati Yang Paling Dalam Ranah Dan Rantau Jadi Bukan Masyarakat Kita Yang Di Kampung Saja Yang Di Rantapun Juga Menelepon Keluarganya Di Kampung Tolong Bantu Untuk Man IC 7 Hektar Lagi Itu Kita Harapkan Semoga Amin Amin Semoga Gak Terasa Udah 40 Menit Lebih Baik Pak Tokoh Saya ulang Lagi Jadi Pak Azuran Luar Biasa Maret Sama Pak Kaman Juga Saya Kasih Telepon Waktu Januat Februari Waktu Februari Saya Kasih Telepon Ya Izin Ini Waktu Itu Saya Bilang Direktur Sekolah Saya Enggak Tahu Ngomong Jadi Dia Sampaikan Oh Iya Betul Jadi Ini Memang Bandara Jepang Dia Saya Komunikasikan Dengan Pak Zor Karena Dia Setiap Adi Tetap Komunikasi Dengan Saya Dalam Usia 93 Tahun Selalu Amin Baik Sobat Cendekiah Gak Terasa Udah Hampir 40 Menit Kita Bicara Dan Banyak Ilmu Yang Kita Dapatkan Dari Tokoh Kita Kali Ini Bapak Ali Mukni Dan Bagaimana Sejarah Man Ici Itu Berdiri Dan Bagaimana Dari Nol Karena Dari Nol Awalnya Tanah Itu Saya Lihat Searching Di Internet Bagaimana Bapak Melihat Dulu Pembangunan Tanah Kosong Dan Sampai Menjadi Sebuah Sekolah Madrasah Alias Sampai Seperti Saat Ini Dengan Prestasi Yang Luar Biasa Dari Ribuan SMA MA 2022 Ini Kita Berada Di Posisi 50 Ya Untuk Posisi Nasional Dan Posisi Satu Di Provinsi Di Provinsi Sumatera Barat Dan Bahkan Baru Kemarin Ada Sazazizi Dari Jakarta Juga Kita Meraih Medali Di OSN Hanya Dua Sekolah Di Sumatera Barat Dapat Medali Satu SMA Padang Dan Satu Kita Medali Kemarin SMA SMA Satu Padang Terus Di KSM Kemarin Kita Meraih Dua Medali Perak Dan Target Dari Kemarin Pak Kamat Bilang Ada Poin Terbesar Lagi Setelah Ini UTBK Yang Di Tahun Depan Kita Mudah-mudahan Target 20 Besar Target 20 Besar Amin Amin Dan Itu Butuh Dukungan Kita Bersama Dukungan Dari Bapak Juga Dukungan Dari Alim Ulama Juga Nini Mama Dan Bagaimana Masalah Tanah Tadi Terselesaikan Amin Terima kasih Pak Atas Kedatangannya Sore Ini Mungkin Lain Kali Kita Ngobrol Kita Undang Lagi Bapak Kesini Mungkin Untuk Jamuan Yang Lebih Makan Bersama Dan Segala Macam Nanti Sebenarnya Sebenarnya Saya Tutup Jadi Kalau Kata Murtiara Tokoh Nasional Siapa Nilayah Pak Zoranas Itu Ini Seperti Tol Kan Dibilang Membangun Sumatera Baren Sangat Sulit Kalau Kata Dia Tidak Bapak Ayah Sepuluh Tahun Jadi Gubernur Malah Kalau Pergi Kelapang Termasuk Ke Panti Saya Baru Sering Juga Ngomong Dengan Pimpinan Panti Di Persamaan Di Rawai Dia Sampaikan Begitu Saya Sampai Di Sana Saya Mau Bikin Jalan Disini Mau Masyarakat Mendukung Pulang Jalan Besok Masuk Jalan Jadi Dimana Sulitnya Sepanjang Kalau Isilah Pak Zoranas Ayah Zoranas Tigo Tunku Sejarah Itu Dilibarkan Libarkan Nenek Mama Libarkan Nenek Lama Libarkan Bundo Kando Tidak Ada Yang Sulit Membangun Sumatera Barat Jadi Dengan Izin Allah Kita Jangan Sombong Motto Hidup Saya Jangan Sombong Jangan Iri Jangan Denkki Allah Bira Mana Kalau Ini Gak Berapa Riaknya Tapi Saya Tahu Saya Yang Dikejar Saya Dengan Parang Termasuk Sabizar Rocok Adik Saya Setahul Sekarang Itu Setahu Saya Tiga Kali Yang Dikejar Dengan Parang Yang Di Demo Ke Kantor Gubernur Ke DPRD Provinsi Itu Politeknik Pelayaran Pada saat itu Ada Dua Di Indonesia Satu Di Minasa Selatan Indonesia Timur Untuk Sumatera Allah Letakkan Di Padang Padaman Tidak Gampang Mendapatkannya Yang Dikejar Saya Dengan Parang Saya Tiga Kali Yang Dikejar Pake Parang Silahkan Kalau Memang Ajal Saya Disini Saya Bila Meninggal Dalam Kedam Berjuang Lebih Juga Taruh Siti Pena Berapa Kali Hari Jam Tiga Dini Hujan Lebat Ibu Tim PKK Pada saat Itu Telepon Ditaruh Mati Ditaruh Bantu Ditaruh Ditaruh Kalau Mati Bersambung Nado Manusia Tidak Mati Kalau Siko Jal Mudah Mudah Sorga Karena Berjuang Untuk Uman Terima kasih Kesimpulan Jangan Dikatakan Sulit Membangun Sumatera Barat Tidak Itu Pesan Toko Nasional Sepanjang Libat Tidak Tidak Ada Yang Sulit Sumatera Barat Makasih Baik Sebuah Closing Luar Biasa Dari Bapak Ini Allah B Tidak Jadi Jangan Dibilang Sulit Dan Kita Akan Ngomong Ngomong Lagi Dengan Bapak Nanti Untuk Kemajuan Ici Pada Peraman Kedepat Terima kasih Baik Kita ketemu Lagi Di video Berikutnya Closing Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi